Sama kami di Kompas Malam, Sedara Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Dit Krimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan 6 saksi terkait dugaan pemerasan. Salah satunya adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Polisi menambahkan berdasarkan hasil gelar perkara, status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polisi segera mengeluarkan surat untuk melakukan serangkaian penyelidikan, guna mencari dan mengumpulkan barang bukti. Ada pun pasca pelaksanaan di gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan. Selanjutnya, akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang, guna mencari dan mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang. Ya, pertanyaan yang besarnya bagaimana KPK bisa mengusut kasus korupsi kementar secara akuntabel di tengah munculnya kemudian kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinannya. Kita akan ulas bersama mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat malam, Bung Saud. Halo, selamat malam Indonesia. Bang Saud, kalau kita melihat kemudian kenaikan status, tuduhannya semakin serius ya, kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK, nggak main-main lagi dari penyidikan begitu. Anda melihat hal ini bagaimana? Ya, kalau foto itu otentik, tidak ada photoshop di situ, itu cukup otentik ya. Ya, ataupun kita nanti bisa debat sekuensinya di mana itu. Jadi, apakah itu di sekuens antara dua saksi yang dipanggil sebelumnya itu, atau di luar sekuensi itu kita nggak tahu. Nanti penyidik yang tahu, saya nggak masuk ke substansi itu. Tapi kalau foto itu otentik, saya pikir itu udah nggak ada keraguan lagi tentang pasal, apa namanya, 36 dan 65. Which is itu, lima tahun penjara buat yang bersangkutan. Itu satu. Kedua, kalau itu tadi di introduction tadi ada memisahkan apa, seolah-olah mengkaitkan antara pemerasan dan kasus dari kementerian, itu sesuatu yang terpisah, saya pikir. Saya pikir di Polda banyak penyidik kok bisa mereka bekerja secara paralel, terpisah. Dan saya pikir, ya kita harus, ini harus selesai lah, jangan bulang-ulang ya. Nggak mesti harus 100 kasus dulu dong, baru kita melakukan penindakan. Ini kan udah kasus kesekian nih. Jadi saya pikir, negeri ini sudah pedaplah. Ini harus ditindaklanjuti, saya pikir. Jadi tidak perlu lagi ada alasan ya? Anda masih optimis kalau ini akan segera ada penetapan tersangka, karena sudah naik statusnya, sudah ada barang bukti yang menurut Anda tadi kalau bukan Photoshop, harusnya ya valid lah. Ya at least untuk malam ini saya naikin sedikit, kalau kemarin masih 50-50 mungkin ini naik jadi ke, ya 55-45 atau mungkin menaikkan 60-40. Artinya 60 persen masih saya percaya 40 lagi. Karena bagaimanapun kan sudah sering terjadi ya. Sebelumnya kan ada juga penyidikan itu, yang menyangkut yang bersangkutan di Polda. Tapi enggak, enggak sampai hari ini enggak ada follow-up. Sebelumnya yang kasus itu loh, yang pembocoran itu kan juga sebenarnya walaupun di Dewas itu didismiss ya. Tapi kan yang di Polda Metro Jaya saya enggak ngerti kasusnya sampai seperti apa. Tapi enggak ada penyataan akan lanjut atau tidak. Anda khawatir jadi ya, Bang Sawat? Anda khawatir kalau ini akan kembali menuju sama? Iya, saya khawatir di situ. Tapi saya pikir, please lah bangsa Indonesia, berhentilah untuk bersandiwara. Kita lanjutkan lah penegakan hukum. Karena undang-undang itu dibuat untuk apa gitu loh. Itu undang-undang itu dibuat untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. Dan saya pikir sudah cukup prudent. Sudah cukup prudent buktinya untuk kemudian kita, mari lah kita mulai lagi membangun negeri ini gitu. Siapapun presidennya, gue enggak peduli lah di situ. Jadi maksud saya gini loh. Malulah kita. Saya khawatir ini indeks persepsi korupsi kita turun lagi ke 3-2 atau berapa gitu. Kalau kita bicara tentu kan pasti selain mempercayakan kepada kepolisian, tapi kan Dewas KPK juga harus menanggap ini dengan lebih serius ya. Anda berharap seperti apa, Bang Sawat? Iya, yang paling penting Arjas Pradudala tidak bersalah itu yang paling utama. Kan kemarin ada denial, bantah waktu konferensi pers. Kalau buktinya cukup kita enggak perlu membantah-bantah, pengakuan atau membantah itu biasa di dalam penyelidikan-penyelidikan. Jadi artinya kita berharap, karena saya enggak berada di dalam tim itu, bukan Satgas, bukan Kasaga, bukan apapun. Kan bukti sekarang di luaran ini kan kalau kategori intelijennya itu kan C3 ya. Jadi kita enggak perlu abuse. Tapi keyakinan kita, keyakinan kita dari fakta-fakta yang sebelumnya sudah terjadi, kita masuk pada level yang we have no any doubt about it. We have no any doubt, tidak ada keraguan. Artinya tidak perlu untuk kemudian diulur maupun juga tidak diselesaikan, begitu ya? Iya, karena gini, kita mau pesena demokrasi ini kan kaitannya dengan politik. Karena kan environment dari politik ini kan, environment kasus ini kan ada istilah politik-politik ya. Nid, kamu bisa bilang enggak ada politik ya. Tapi kita udah ngeliat lah, kalau kita mau ambil indikator, paling enggak 1 sampai 7 indikator, itu ada politiknya itu, siapa bilang enggak ada. Indikator paling atas aja sudah terlihat kok, bahwa indikator politik itu kan adalah sesuatu putusan yang tidak konsisten. Iya kan? Kita melihat enggak ada yang konsisten di KPK saat ini? Karena melihat ada yang tidak konsisten, tapi ada juga begini Bang, ada desakan bagi pimpinan KPK yang ini kan dituding ya, memang nama belum tersebut begitu ya, tapi kan tersebut pimpinan KPK terlibat pemerasan, ada desakan untuk dinokatifkan. Menurut Anda ini seberapa perlu untuk dilakukan segera? Ya dalam hal ini saya malah lebih respek pada menteri yang mengundurkan diri, supaya lepas itu apapun di belakang dia gitu. Tapi dia mengatakan, supaya kapan aja KPK panggil dia bisa. Hal yang sama harus terjadi terhadap Polri. Polri jangan ambil ada ego, pakew, dan seterusnya. Kemudian nanti penyidiknya juga pangkatnya akan lebih rendah atau lebih tinggi. Itu kan ada psychological barrier. Untuk menghindari itu, sehingga kemudian kita menyarankan Presiden ambil sikap, karena ini kan sudah dibawa pemerintah. Suruh dia berhenti dulu, bereskan ini, terus kemudian dia bereskan masalahnya. Enggak, ini persoalan kita harus pakat dulu, ini bukan masalah pribadi, enggak ada hubungan pribadi, ini masalah Indonesia. Ini masalah Indonesia. Jadi dia diberi istirahatkan dulu, biarkan nanti empat pimpinan di sana melaksanakan proses-proses. Enggak ada alasan, kemudian dua-duanya selesai ya. Karena kita kan menghadapi dua hal nih sebenarnya, kalau dikatakan tadi di awal. Dua hal yang berbeda nih, Tia. Ini ada dugaan pemerasan, kemudian ada kasus korupsi di Kementan. Dua-duanya jangan sampai dilupakan begitu ya? Oh iya, jadi jangan satu menutup yang lain. Ini bukan berikan kasus, ini negara. Berikan-berikan itu harus dihilangkan lah. Katanya kita mau maju, katanya mau jadi negeri yang beradab, mau katanya pertumbuhan ekonominya. Oke, sudah waktunya berarti ya, tanpa ada alasan lagi. Terima kasih, Bang Sausituborang, mantan komisioner KPK, sudah bergabung bersama kami di Kompas malam. Selamat malam. Terima kasih.